Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Karena potensi pasarnya yang besar dengan jumlah populasi sekitar 276 juta orang maka bisnis penjualan bahan bakar minyak di Indonesia telah lama menarik minat perusahaan asing untuk berinvestasi, semisal Petronas Malaysia, Total Perancis, Shell Belanda dan kini yang terbaru BP Inggris. Akan tetapi ternyata tak semua perusahaan asing tersebut sanggung bertahan dalam menghadapi persaingan keras Petronas Malaysia telah lama berhenti di tahun 2012, sedangkan Total Perancis baru saja menutup bisnis SPBU atau stasiun bahan bakar umumnya di Indonesia pada tahun 2021 ini. Tutupnya bisnis SPBU Petronas sempat menimbulkan berbagai spekulasi liar yang bernada negatif semisal isu boykot yang dilancarkan oleh para provokator. Akan tetapi berdasar info dari detik.com ternyata ada beberapa sebab alasan yang bersifat pertimbangan teknis dan bisnis murni dari Petronas. 1. Menurut Ketua Umum DLR Petronas Service Station Gino Sugianto mengatakan, penyebab tutupnya 15 SPBU Petronas ini adalah karena berhentinya suplai BBM dari Petronas ke SPBU miliknya. Kondisi ini memunculkan permasalahan antara DLR SPBU Petronas dengan PT Petronas Niaga Indonesia selaku penguplai BBM ke SPBU Petronas. 2. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Umi Asnada tahun 2012 tutupnya 15 SPBU Petronas di Jakarta tersebut dikarenakan penjualannya terus mengecil sehingga biaya operasi tidak dapat terpenuhi. Sedangkan menurut Merdeka.com alasan penutupan SPBU Petronas di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Salah satu alasannya adalah tidak mampu bersaing karena harga BBM di Indonesia masih disubsidi. Sedangkan Petronas menjual BBM dengan harga keekonomian. Kondisi ini membuat pendapatan perusahaan turun. Konsumsi BBM subsidi di Indonesia masih sebesar 60%. Sedangkan untuk BBM non-subsidi sebesar 40%. 2. SPBU Petronas selalu berada di tengah-tengah kota dan dikepung oleh 10 SPBU lainnya seperti Pertamuna, Shell dan Total. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.